Dan siapapun orang yang mengenakan selimut itu, keesokannya akan meninggal dunia. Duh cukup aneh sahabat semua, tiba-tiba listriknya padam, saya juga gak tau kenapa. Mungkin saja ada yang marah saya menceritakan hal ini. Hai sahabat semua, berjumpa lagi dengan saya Eli Mendertinian. Apa kabar sahabat semua, semoga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Isa. Video ini saya ingin bercerita tentang seorang pemuda yang bernama Arya. Dia baru saja sampai di kampung halamannya, ia baru pulang dari kota. Sebenarnya Arya merasa sedih kalau harus menginjakkan kakinya di kampung halamannya ini. Karena gadis pujaannya yang merupakan kekasih hatinya sejak remaja, sudah menikah dengan pria lain. Dan pria lain itu adalah sahabatnya sendiri yang merupakan anak orang paling kaya di kampungnya. Namun ia harus pulang ke kampungnya, karena ia sangat merindukan ayah ibu serta kedua adiknya. Jadi ia mencoba melupakan Sumiyati yang merupakan kekasih hatinya itu. Arya berpikir, Sumiyati sekarang tentunya sudah berbahagia. Menikah dengan sahabatnya Yanto yang merupakan putra orang paling kaya di kampung Arya ini. Saat itu sudah di penghujung sore, bahkan hampir menjelang maghrib. Arya segera mempercepat langkahnya. Dia berjalan kaki dari terminal menuju rumahnya yang tidak begitu jauh ya. Tapi tiba-tiba di persimpangan, dia melihat Sumiyati memakai kerudung dan kain panjang. Arya pun kaget. Sumi, kau di sini? Iya Arya, jawab Sumi. Aku sengaja menunggumu di sini, karena aku mendengar kabar bahwa kau akan pulang hari ini. Arya sempat berpikir apakah ayah ibunya atau adiknya yang memberitahukan Sumi bahwa dia akan pulang hari ini. Sebenarnya Arya merasa gembira karena bertemu dengan Sumiati. Namun di sisi lain dia juga merasa takut. Karena Sumiati statusnya sekarang sudah istri orang. Istri Yanto yang merupakan sahabat Arya juga. Sumi, aku senang bertemu denganmu di sini. Tapi jujur, aku juga khawatir apabila ada orang yang salah paham dengan pertemuan kita. Karena sekarang statusmu sudah lain. Kau sudah seorang istri dari seorang pria. Sumi hanya terdiam dan akhirnya terisak. Arya, sebenarnya dari dulu kau tahu. Aku sangat mencintaimu. Tidak ada orang lain di hatiku. Namun kau tahu kan, ayahku mempunyai banyak hutang kepada ayahnya Yanto. Lalu mereka memintaku untuk menikah dengan Yanto. Agar semua hutang ayahku lunas. Arya pun bergumam. Ah, seperti cerita lama saja. Pernikahan dijadikan alasan untuk membayar hutang. Sedih, tapi aku juga tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantumu. Aku juga tahu kalau ayahmu mempunyai banyak hutang kepada ayah Yanto, kata Arya kemudian. Tapi aku senang. Kau sudah hidup bahagia sekarang. Apakah Yanto menyayangimu? Dan apakah kau juga bisa menerima Yanto? Sumi tidak menjawab, melainkan menangis. Arya tambah tidak enak hatinya. Bagaimana nanti kalau tiba-tiba Yanto melihat dia dan Sumi sedang berjalan berdua dan Sumi menangis? Yanto bisa salah paham. Lalu Arya berkata, Tolong Sumi, jangan menangis. Tidak enak kalau dilihat orang. Arya, kata Sumi kemudian. Sebenarnya aku bisa menerima Yanto sebagai suamiku. Dan orang-orang berpikir bahwa aku sangat bahagia. Tetapi sebenarnya, aku sangat menderita. Aku tidak bahagia dengan Yanto. Arya kembali bertanya, Mengapa Sumi? Ada apakah? Apakah Yanto memperlakukanmu dengan tidak baik? Kau benar Arya. Yanto dan mertuaku memperlakukan aku dengan sangat buruk. Mereka selalu memaksaku tidur menggunakan selimut kesayangan mereka. Arya tidak mengerti ucapan Sumi. Maksudmu? Tanya Arya. Sebenarnya keluarga suamiku itu sangat kaya raya. Itu karena mereka mempunyai pesugihan. Dimana mereka sering menyuruh para pembantu mereka untuk menggunakan selimut kesayangan mereka. Selimut yang dipercaya oleh keluarga mereka bisa memberikan rezeki. Dan siapapun orang yang mengenakan selimut itu, keesokannya akan meninggal dunia. Maka dari itulah aku menolak. Menolak keras untuk menggunakan selimut itu. Dan Yanto pun marah. Pertengkaran di antara kami pun terjadi. Si Arya tiba-tiba tertawa. Dia menganggap Sumi ini sudah, ya, sudah sedikit terganggu pikirannya. Sehingga dia bisa berkata seperti itu. Keluarga Yanto merupakan pengusaha genting dan batako. Selain mereka mempunyai kebun karet dan sawah yang luas. Namun Sumi berkata bahwa mereka mempunyai pesugihan. Arya tentu saja tidak menanggapi omongan Sumi. Lalu di persimpangan berikutnya, mereka pun berpisah. Karena Arya harus berbelok ke kanan untuk menuju rumahnya. Dia membiarkan Sumi berdiri di simpang sampai akhirnya Arya menghilang di ujung jalan. Ketika sampai di rumahnya, Arya disambung oleh ayah ibu serta kedua adiknya dengan suka cita. Arya memberikan oleh-oleh yang ia bawa dan bercerita kepada ibunya tentang pertemuan dia dengan Sumi. Arya juga sempat bertanya, siapa yang memberitahukan kepulangannya kepada Sumi? Ayahnya, ibunya atau kedua adiknya? Kontan saja, ayah, ibu serta kedua adik Arya terkejut. Dan kemudian ibunya menangis sambil duduk. Ibunya berkata, Arya, Sumi sudah meninggal dunia sebulan yang lalu. Nah sahabat semua, bisa ditebak bukan? Selanjutnya apa yang terjadi? Arya sangat terkejut dan syok. Dia juga sedih, menangis. Dan dia tahu bahwa Sumi meninggal akibat menjadi tumbal pesugihan mertuanya. Arya ingin sekali melaporkan hal ini kepada pihak berwajib atau polisi. Tapi, bisakah Arya membuktikannya? Karena siapa yang akan percaya dengan cerita-cerita Arya? Sampai di sini, semoga Yanto beserta keluarganya mendapatkan balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa. Arya hanya bisa berdoa, semoga Sumi tenang di alam sana. Nah sahabat semua, semoga cerita ini menghibur. Terima kasih banyak sudah menonton video saya. Mohon bantuannya untuk... Duh cukup aneh sahabat semua, tiba-tiba listriknya padam. Saya juga gak tahu kenapa. Mungkin saja, ada yang marah saya menceritakan hal ini. Baiklah sahabat semua, terima kasih sudah menonton video saya. Mohon like, share, komen, serta subscribe demi kemajuan channel Youtube saya. Dan sampai jumpa pada video-video berikutnya. Bye!